Intro Upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting terus dilakukan. Selain pemberian makanan tambahan bagi balita yang dianggap stunting, pemerintah juga berupaya di sisi sarana-prasarana untuk buang hajat atau buang air besar. Dengan program septic tank atau sanitasi, diharapkan tidak ada lagi warga yang buang air besar di kolam atau sungai, sehingga penyebaran bakteri E. coli bisa berkurang. Melalui dinas PUPR Ciamis, pemerintah Kabupaten Ciamis menyalurkan program septic tank untuk 17 desa sekabupaten Ciamis, dengan sasaran warga yang belum mempunyai septic tank. Atas program tersebut, salah satu warga di desa Gunung Cupu kecamatan Sindang Kasih, mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya kepada Bupati Ciamis. Alhamdulillah pemerintah Simguri mengatur genungun ke pemerintahan Kabupaten Ciamis, terutama ke pemerintahan desa Gunung Cupu, yang berlaku di atas maparinan, bantosan berupa speteng, kalau masyarakat di dia, pemerintah, Alhamdulillah parantos rengse, sarang parantos, tiasa dipergunakan. Alhamdulillah, atas ayo bantosan, kak bina, nge-rausin, gitu bina, nge-rausin, sengit kanusane, sengit, nyaturnuhun, kita keluar deh, pemerintahnya, ya teh, ayo, atas kaya saya di bumi, biasaan ibu, dimana bu, pemerintah ibu? pemerintah kebalong, kebalong, siap, ibu saya mana, ucapanannya bu, mana, nyaturnuhun, pisahnya kebantosan, nyaturnuhun, yang kagentasan deh, bupat ini, yang ngajeng deh, nge-turnuhun. Berapa unit yang ada pembangunan septi tank di sini? Di desa Gunung Cupri itu, semuanya 52 unit. Untuk pengajarannya sendiri seperti apa? Pengajarannya itu? Pengajarannya? Gimana? Dikajakannya seperti apa nih? Apakah oleh masyarakat atau hukar antaruna? Pengerjanya ya oleh KSM, kelompok saudara masyarakat. Harapan ke depannya Pak, dengan adanya bantuan ini? Ya mungkin harapannya, agar lebih bisa banyak lagi lah, buat masyarakat, karena masyarakat ini masih banyak yang membutuhkan. Dan sangat apa, sangat, sangat terbantu sekali, soalnya masih banyak yang membuang ke sungai, ke kolam. Dengan adanya ini, ya bisa, sangat membantu lah. Dengan adanya program ini, mudah-mudahan angka stunting di desa Gunung Cupri, khususnya umumnya di Kabupaten Ciamis, bisa menurun. Dari Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, reporter Analisa Global TV, Dodi Susandi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!